Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Toyondong channel agar anda tidak ketinggalan Video artis kesayangan anda Kesah personality dakwah Ibit Leong Membantu seorang wanita bertatu Penuh di muka bernama Mandi Tatu Yang didakwah seorang gelandangan Nampaknya terus menjadi perbualan hangat di media sosial Di sebalik usaha murninya itu Ada dalam kalangan netizen membangkitkan Beberapa isu lebih-lebih lagi Selepas kedua-duanya tampil bersama Dalam siaran langsung membuat jualan sambal Tempoyak Bilis Petai Menurusi siaran langsung pada Rabu Mandi yang lengkap mengenakan pakaian sopan Serta bertudung labu kelihatan duduk Bersebelahan Ibit Leong Menurusi sesi jualan dalam talian Situasi berkenaan mengundang teguran netizen Kerana dilihat kurang manis memandangkan Ibit menggelas imej seorang pendakwah Serta berstatus suami orang Adakah dia istri anda Ibit? Anda melayan dia seperti seorang istri Anda tidak menjaga pandangan Anda membukakan pintu kereta untuk dia Anda jalan sebelah dengan dia Anda duduk sebelah dia dalam satu video siaran langsung Di titok malam kemarin Malam Rabu Orang yang betul kuat agama Pasti sangat menjaga batas Dan menundukkan pandangan Tidak mudah nak jumpa Atau bercakap mesra dengan wanita Tulis seorang individu Menurusi satu hantaran di Facebook Dalam hantaran yang sama Individu tersebut berkata Usaha untuk berdakwah Sememangnya murni Namun dalam situasi ini Adalah sebaik-baiknya Ia digalas oleh pendakwah wanita Asatiza wanita dah ramai Serahkan tanggung jawab dakwah Para wanita kepada wanita Jangan terhege-hege sangat Ulasnya lagi Tidak hanya melentarkan teguran Kepada Ibit Individu tersebut Dalam nada lantang Turut menegur segelintir pihak Yang didakwanya Terlalu taksub Kepada personaliti dakwah itu Terlalu banyak perkara yang tidak kena Tapi tetap ada pentaksub Ya saya marah Saya marah kerana Islam tidak begitu murah Sehingga dia boleh melakukan Apa saja yang dia mahu Menggunakan agama Sebagai kandungannya Konten Berhenti menjadi lembu Bagai dicucuk hidup Berhenti bersangka baik Pada perkara yang jelas mukar Berhenti Mensucikan apa yang terang-terang berdosa Bukalah mata semua Saya hanya berdoa Agar Allah mengantar hidayah Kepada pentaksub Bermuhasabah Jangan datang pada saya Dan beritahu saya Bahwa saya buka aib Atau mencari aib Inilah yang ditunjukkannya Sendiri kepada seluruh dunia Semoga Allah beri hidayah Pada semua Demikian teguran yang disuarakannya Di Facebook Hantaran tersebut Sehingga kini meraih lebih 8.100 share Di Facebook Selain turut dibanjiri Ratusan komen netizen Ada di antara mereka Turut bersetuju Dengan pandangan Serta teguran yang disuarakan Individu berkenaan Saya juga berpikir Benda yang sama Tak faham apa Pupes dia beria Bawa perempuan itu ke sini Lepas itu Life apa semua Ramai lagi orang yang susah Kata netizen Betul juga Fikir yang sama Atas nama dakwa Sekalipun Bukalah tetap Ada batasan Masa tengok video itu Dah rasa lain macam Red flag Banyak sangat Demikian Antara komen netizen Terdahulu Kisah mandi seorang warga Negara Indonesia Yang disantuni Ibit ketika Kunjungannya Ke negara Berkenaan Menjadi tular Di media sosial Ramai yang memuji Usaha dakwa Ibit apabila Cuba Mengubah Cara hidup Ibu tunggal muda Berkenaan Untuk kembali Mendekati Islam Namun Dalam masa yang sama Ada segelintir Individu Menyifatkan Ibit Iliau Ibarat Menyusukan Kerah di hutan Serta Melakukannya Demi konten Kesah mandi Terus panas Apabila ada Individu Membongkarkan Identiti Wanita itu Dimana dia Bukanlah seorang Gelandangan Seperti yang Digambarkan Ibit Sepaliknya Merupakan Seorang Pempengaruh Media sosial Yang memiliki 1 juta Pengikut Di TikTok Untuk Berita terkini Hiburan Dalam Dan Luar Negara Jangan lupa Like Comment Dan Share Toyondong Channel Agar Anda Tidak Ketinggalan Cerita Baru Seterusnya Terima Kasih